hai 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 kegiatan Sabda pagi ini lagi nimbangin pur jadi kalau ada pembeli yang beli pur dia tinggal ambil enggak perlu nimbang-nimbang lagi pula-purnya udah habis lagi teman-teman hari ini kita belanja kembali Sabda tetap semangat Oke teman-teman siang ini saya habis belanja barang-barang buat di kiosk karena ada beberapa barang yang udah sempat habis Hai nah siang ini saya belanja Hai pur ayam satu karung terus ini pakan kucing kalengan live cat Hai langsung satu dish Hai makan kucing melek bol ikan rasa ikan satu karung juga Hai ama orycat nih orycat teman-teman kalau orycat model-model kayak gini Kenapa saya masih bikin keceran atau beli keceran karena walaupun ada yang minat Hai tapi untuk Hai pengeluarannya lumayan lambat teman-teman yang penting kita Hai sediain aja kita komplitin Hai nah itu Hai pur yang udah dibungkusin kebetulan tinggal tiga karu eh tiga kilo udah habis ini sisa menirnya Hai masih ada beberapa kilo Hai dedeknya kebetulan udah habis teman-teman Hai nah ini saya belanja 12344 macam aja habis 1 juta 200 teman-teman Hai makanya saya pernah bilang sama teman-teman yang pengen mulai usaha Hai kiosk pakan ternaknya jangan langsung beli karungan karena kalau kita tidak tahu barang mana aja nang yang nantinya bakalan laris terus kita mentang-mentang punya duit banyak langsung belanja karungan biar eh kiosk terlihat penuh nah saya takutnya barang-barang yang sudah teman-teman belanjain itu banyak yang kurang jalan makanya saya minta sama teman-teman supaya kalau belanja untuk teman-teman yang pengen memulai usaha pakan ternaknya itu mulai dari eceran dulu aja satu item kita ambil 5-10 piece seiring berjalannya waktu kalau misalkan barang-barang yang sudah teman-teman jual ternyata lakunya lumayan cepat nah barang itu aja yang langsung di siapkan atau langsung belanja karungan atau produce jadi harga modalnya nanti akan lebih murah ini barang-barang banyak yang kosong teman-teman tapi untuk hari ini kita belanja cukup 4 item aja nah mungkin besok kita belanja pasir kucing terus pakan ikan kebetulan pakan ikan 7-8-1 tinggal segini nanti kita sediain pakan ikan yang lain yang lebih kecil vitamin-vitamin ayamnya juga ada beberapa yang masih kurang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Bos sudah pakai pakan ikan emas namanya di Solno di Solno di Kiasatunya beroling beroling biru beroling hijau tapi terkuktu tetap aja nah itu tadi ada intermesu sedikit teman-teman ada buddha pelanggan buddha pecel tapi juga pelanggan pakan kucing jadi untuk sementara itu dulu teman-teman kegiatan saya hari ini buat teman-teman yang masih bingung untuk merintis usaha pakan ternaknya tetap semangat terus jangan pernah ragu asal kita yakin terus kita telaten kemungkinan besar usaha kita pasti akan berjalan teman-teman selamat siang salam sukses buat teman-teman semua